selamat menikmati ini rehat sejenak ada di perempatan jalan dan saya akan mereview hasil buruan hari ini teman-teman inilah kerisnya teman-teman sekalian nah ini kerisnya teman-teman kalau kita melihat dari sisi warangka ini adalah warangka kayaman bancihan surakarta teman-teman oke kita langsung buka seperti apa kerisnya bismillahirrahmanirrahim nah ini teman-teman coba kita perhatikan ini adalah keris luk dan luknya berjumlah ada 5 ada 5 ada 5 dengan ricikan ada pejetan ada serawean disini ya dan juga ada odo-odo yang menjulang dari pangkal sampai ujungnya teman-teman coba kita perhatikan dari sisi pasikutannya teman-teman serta bagaimana ngeringkolnya luk dan ini dari gestur besi juga maka dikatakan bahwa keris ini merupakan tangguh sedayu teman-teman nah untuk dapurnya sendiri dapur apa kira-kira mas ini adalah dapur pandawalari tangguhnya adalah sedayu dan pamornya kalau kita milih secara estimasi pamor teman-teman bisa jadi ini adalah pamor ngulit semongko teman-teman ya ini adalah ngulit semongko oke teman-teman sekalian tangguh sedayu ini kira-kira ada di tahun berapa mas dan berada di daerah mana mungkin itu ada pertanyaan anda teman-teman sedayu sebetulnya sedayu ini merupakan sebuah kadipaten teman-teman sebuah kadipaten yang berdiri pada era majopait sekitar tahun 1367 masahi sampai akhir daripada merdupnya majopait yaitu bintoro demak demak bintoro nah sedayu teman-teman merupakan kawasan yang ada kadipaten di daerah pantura ya kalau di daerah agak ke timur itu merupakan selat madura jadi di sekitar pantura sahabat sahabat sekalian sedayu merupakan sebuah kadipaten dan kerisnya itu terkenal mumpuni dan secara aspek magisnya teman-teman itu betul-betul dimanfaatkan dan sedayu keris yang cukup langka karena apa karena secara produksi itu memang betul-betul terbatas teman-teman sehingga ketika memiliki keris sedayu itu merupakan sebuah rejeki begitu ya oke sahabat-sahabat sekalian sedayu itu merupakan kawasan yang dipimpin pada akhir dari masa sedayu yaitu pada era Brawijaya pada Majapahit dipimpin oleh Empu Supo Mandrangi Empu Supo Mandrangi memimpin kadipaten sedayu karena dapat mengumpulkan keris seratus keris yang digaungkan ya dan disayembarakan oleh seorang raja yaitu Prabu Kertabumi atau seorang raja Brawijaya kelima yaitu raja Majapahit teman-teman memenangkan sayembara tersebut untuk mengumpulkan sebuah keris maka Empu Supo Mandrangi diberikan sebuah lahan yang luasnya sekitar 28 8 ribu kilometer persegi teman-teman yang berada di daerah sedayu tersebut nah kalau ini melihat dari besinya teman-teman dari karakter besi serta luknya dan juga pasikutannya ini merupakan keris Pandawa lari keris Pandawa adalah keris luk 5 yang dulunya memang diagem oleh orang-orang tertentu bahkan ada yang mengatakan keris luk 5 itu merupakan kerisnya para raja teman-teman dan lari itu lari adalah sebutan kata lain dari bahasa Jawa yaitu lari atau kanak-kanak jadi secara makna filosofis Pandawa lari teman-teman merupakan keris yang mengandung makna keremajaan ya mempunyai makna keremajaan sehingga mempunyai semangat yang meletup-letup seperti seorang remaja seperti seorang yang masih muda sehingga apa yang dicita-citakan itu tercapai teman-teman sekalian oke terima kasih yang sudah menyimak mudah-mudahan menambah referensi mupertasannya di Nuswantara ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya selamat menikmati